Intro Selamat malam teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahkan nama saya Syana Fatina Biasa dipanggil Syana Saya adalah Direktur dari PT. Tina Mitra Mandiri Pada malam hari ini Saya diminta untuk sharing Tentang Sebelumnya saya mau cerita dulu nih Jadi kenapa saya sendiri sangat interest Di bidang energi, energi itu salah satu dari passion Saya selama ini Memang kebetulan juga keluarga saya juga Mereka ada di bidang energi Tapi saya mungkin tadi nyambung Dengan pertanyaannya mbak tadi tentang renewable energy Saya penasaran gitu Apa sih yang bisa kita tackle dari industri Renewable energy Karena memang dari dulu Selalu menjadi hal yang cantik Untuk dibicarakan Tapi tidak pernah terlaksana dengan sempurna gitu Sebenarnya kita udah mulai ini sejak lama Jadi sejak waktu mahasiswa dulu Ceritanya ya Karena namanya mahasiswa kan Masih semangatnya menggebu-gebu Saya pengen banget gitu Kepo ceritanya sama teman-teman Di seluruh Indonesia Gimana sih caranya agar kita bisa punya kemandiran energi Next Nah jadi waktu itu kita barang-barang Namanya juga mahasiswa ya Baru bisa seberatas gagasan Kita bikin ide dan kita bikin Dari beberapa tempat di Indonesia Bisa gak sih kita memanfaatkan potensi energi Yang ada di daerahnya masing-masing Untuk kemandiran energi masing-masing Karena persoalan energi ini sebenarnya Belum se-expert sampai kita harus ekspor energi Tapi bagaimana untuk memenuhi kebutuhan energi Untuk kebutuhan kita sendiri Untuk kebutuhan masyarakat kita sendiri Karena masih banyak sekali yang belum bisa Tersambung dengan PLN Dengan segala keterbatasannya Next Tahun 2010 Saya membangun TINAMI Tramandiri Sebuah perusahaan yang fokusnya sebenarnya adalah Untuk pengembangan industri berkelanjutan Ada beberapa bidang usaha di sana Selain energi tentunya Ada air bersih Kemudian ada ekoturism Dan terakhir adalah waste management Nah saya akan cerita lebih banyak tentang energi Next Jadi yang kami percaya di perusahaan ini adalah Bahwa kita dalam melakukan sesuatu Untuk menjadi sustain Harus memiliki tiga pilar Yaitu economic, environment, dan society Next Saya melihat bahwa menarik Bagaimana tiga prinsip ini bisa di Dikemas Bukan kemas Menjadi sebuah ruh Ketika kita ingin mencapai Indonesia yang mandiri nantinya Bahwa Indonesia yang mandiri itu yang seperti apa Indonesia yang mandiri itu yang dia akan berkelanjutan Dalam arti dia bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada Dimiliki ordinnya untuk memberikan kemaslahan Tidak hanya untuk masyarakat sendiri Tapi juga untuk sekitarnya Next Jadi dari dulu saya tuh emang doyanya jalan-jalan Terus saya tuh punya cita-cita Saya pengen deh punya kantor di tiga bagian negara Indonesia yang berbeda Dan kemudian akhirnya kita bikin titikan tempat yang berbeda Kebetulan ya awalnya memang di Jakarta Karena keluarga saya disana Kemudian yang kedua proyek saya adalah di Papua Di Sorong Ketiga yang terakhir adalah di Labuan Bajo Di Indonesia Tenggara Timur Jadi saya sendiri melihat bahwa mungkin terlalu Terlalu lama kita fokus dan hanya mengembangkan di Pulau Jawa khususnya Dan Sumatera Dan saya pikir Ya mungkin kenapa kita gak mulai dari yang timur dulu baru ke barat gitu Nah sehingga Idenya adalah sederhana sebenarnya Bagaimana membangun pusat-pusat perekonomian baru Yang mana pusat perekonomian baru tersebut Memiliki karakter yang khas tadi Karena kita adalah kepulauan Yang istilahnya tanpa satu sama lain pun Dia juga bisa berjalan sendiri Jadi Tidak harus menunggu perintah dari pusat Katakanlah begitu Mereka bisa punya planning sendiri Bisa berkembang sendiri Next Next Nah apa sih yang dilakukan gitu Dari tempat-tempat tersebut Yang pertama dikerjakan adalah Kita identifikasi dulu Apa sih persoalan yang ada di situ Kalau kita ngomong tentang energi Berarti bagaimana sih kondisi identifikasi energi di sana Berapa jumlah yang ada Yang ada dengan menggunakan energi apa Kemudian berapa potensi yang bisa dimanfaatkan Kemudian bagaimana akses terhadap masyarakatnya Berapa sih sebenarnya jumlah kebutuhan dari masyarakatnya Karena ternyata untuk teman-teman yang di pesisir lautan Dan di gunung dan di kota itu jumlahnya kebutuhannya berbeda Dan itu harus dipelajari sehingga kita bisa menyediakan energi Yang bermanfaat gitu Apa sih contoh energi yang gak bermanfaat Misalkan kita menyediakan listrik Kemudian mereka contoh ya Nonton TV Nonton TV terus udah aja acaranya buat hiburan Terus besoknya dia tahu akhir bulan dia bingung Gimana cara dia bayar listriknya Karena dia gak punya penghasilan untuk membayar listrik Jadi kita harus melihat konteks energi itu Bukan sebagai suatu keberlimpahan Tapi sesuatu yang terbatas Sehingga harus dimanfaatkan sebisa mungkin Untuk melakukan hal produktif Sehingga nantinya bisa memberikan dampak ke ekonomi Next Setelah itu Kita baru lihat Di sana seperti apa sih kondisi masyarakatnya Karakter mereka seperti apa Kemudian bagaimana mereka menerima Dan mengadaptasi dengan teknologi-teknologi baru Apakah mereka memang butuh si energi ini Atau sebenarnya mereka hidupnya baik-baik aja gitu Itu adalah pertanyaan-pertanyaan Yang harus ditanyakan sebagai kita Ketika ingin mendevelop sebuah wilayah Nah kemudian setelah kita bisa melihat Regulasi di sana juga seperti apa Jadi Indonesia ini kan Kita memperlakukan otonomi ya Dan itu kebijakan pusat dengan daerah itu Totally different Beda banget Nah sebelum kita enter sesuatu daerah Kita harus benar-benar mempelajari kira-kira Kebijakannya seperti apa Dan akan ke arah kemana Jadi kita gak salah langkah Setelah itu baru kita pilih Mau masuk dari mana Mau mulai dari apa dulu Mau mulai dari teknologi energi apa Yang mau kita adakan di sana Dan terakhir baru kita bikin bisnis modelnya Bisnis model ini sangat penting Kenapa? Kalau untuk saya pribadi Dari awal saya berprinsip bahwa Kalau kita mau Menyediakan energi secara berkelanjutan Kita harus punya profit yang cukup Jadi gak ada tuh ceritanya Penyediaan energi bilangnya rugi Nah sekarang tantangannya adalah Bagaimana bisa membuat model bisnis yang tepat Sehingga ketika penggunaan energi itu terjadi Orang mampu bayar Dan kita juga bisa beroperasi dengan sehat Next Prinsipnya kalau bisa dibayangin Mungkin bisa dikerjain Jadi harus bisa dibayangin dulu Next Nah Let me tell Saya akan cerita pertama kali Ini project energi pertama saya Memang bukan renewable ya Tapi Saya melihat ini Tadinya Saya tuh awalnya mau bikin Otek sama teman-teman Tapi itu ternyata jauh banget Jadi kita mau pikir Gimana mobil itu bisa pakai hidrogen Tahun 2009 itu kita mikir itu Tapi Ternyata tuh jauh banget Dengan kenyataan Dalam arti Indonesia aja Yang deket aja Gas aja belum dipakai buat mobil Ngapain ngomongin jauh-jauh Sampai hidrogen gitu kan Nah sehingga Kita mulai coba mendesain Bagaimana caranya Untuk Melakukan Dan mengkampanyakan Konversi penggunaan bahan bakar gas Next Semua orang tahu pasti gas kan Dan orang tahu bahwa gas itu Ternyata ada beberapa jenis Ada yang CNG Ada LPG Ada LNG Dan segala macemnya Nah Kenapa saya kasihnya kompor Karena kalau misalnya Waktu dulu kita presentasi gitu ya Ke sopir-supir angkot gitu Atau ke Pengendara mobil biasa Mereka pasti tanya Ah saya takut meledak nanti mobilnya Dia pikir sama kayak LPG 3 kilo gitu Jadi memang masyarakat kita sendiri Belum bisa Membeda-bedakan gitu kan Jenis-jenis energi itu ada apa aja Dan bagaimana Dan Kita itu cenderung Takut dengan teknologi baru Sampai akhirnya Yaudah dia gak usah bilang-bilang Bilang aja aman gitu kan Pura-pura ngerokok disitu misalnya Bukan saya yang ngerokok ya Maksudnya saya suruh orang suruh ngerokok Cobain aman kan Gak apa-apa kan Gak meredakan gitu-gitu Jadi ternyata memang Buat masyarakat itu Boro-boro mereka mau ngomongin green ya Boro-boro Mereka masih ngomongin gimana Caranya gue bisa dapat uang lebih banyak Dengan gue pakai teknologi Rama lingkungan ini Next Yang kita kerjakan sebenarnya Sederhana Bikin pom Bensin tapi gas gitu Jadi kita Ambil Sumber gas Kemudian kita masukin dalam pipa Kita compress Jadi CNG Kemudian kalau misalnya kita transport Bisa Atau kita kirim ke industri Atau kita bisa langsung Taruh di kendaraan-kendaraan Dan Ini dulu Belum ada Dalam arti Belum ada lengkap Baru ada yang orang bikin regulasinya aja Baru ada yang bikin SPBGnya aja Atau baru ada yang fokus di konversinya aja Nah Kita melihat bahwa Kalau kita memang Mau serius switch ke renewable energy Itu memang kita harus pindah Dari hulu ke hilir gitu Nah Untuk mendesan hulu ke hilirnya ini Memang itu lama banget Saya mulai ini 2010 Orang-orang udah mulai dari 2007 2014 baru keluar regulasinya Tata niaga CNG itu seperti apa Dan sekarang nih Posisinya adalah Sekarang kita sudah terlalu banyak SPBG Tapi kita kurang market Tapi itu berprogres ya Jadi istilahnya begitu yang tadi namanya Roadmap Bagaimana kita mengejarkan satu persatu Tapi gak berhenti Next Ini yang kita kerjakan waktu itu Kebetulan di Cirebon Dan juga di Jabodetabek Beberapa tempat Jadi kita punya SPBG Kita jualan ke industri Dan segala macemnya Apa sih manfaatnya Next Yang jelas kalau dulu Kan masih ada Subsidi Nah gitu kita mengurangi Subsidi BBM Kemudian Meningkatkan Peningkatan driver Dia bisa bertambah Sampai 60% Lumayan banget kan Buat mereka 40 ribu sehari itu Luar biasa lah Buat mereka Kemudian pastinya Enemisnya lebih rendah Nah Ini adalah manfaat waktu dulu Ketika 2014 Kemudian diputuskan oleh pemerintah Yang melakukan Yang mengerjakan SPBG adalah Pemerintah Itu Pertamaian dan PKN Kita dari swasta Mulai pull off semua Jadi Memang ini adalah dinamikanya Tadinya semua kita bisa kerjain Terus kemudian ada regulasi Baru kita mundur satu per satu Tapi Itu bagus Kenapa? Karena akhirnya ditata Next Yang kedua Saya mau cerita dikit Tentang proyek saya di Papua Jadi Next Teman-teman tau kan Ini apa? Gas flare Dan semua lapangan Operation Lapangan operasi minyak Yang dia punya associate gas Dia mau gak mau Harus nge flare Gasnya yang gak bisa dipakai ini Apa ada cara lain? Dulu bilangnya gak ada Emang paling efisien adalah dibakar Nah Tahun 2012 2012 Kebetulan saya Diminta tolong juga Sama teman-teman dari Kabupaten Sorong Waktu itu mereka bilang gini Mbak kita itu kan Dera penghasil minyak ya Kok kita gak pernah Dapat listrik yang bagus ya Nah akhirnya kita bilang Oke punyanya apa? Terus mereka bilang Mereka punya gas flare ini Next Terus kemudian kita coba desain Bagaimana caranya Si gas flare ini bisa dimaksasakan Untuk listrik Next Ini yang kita kerjakan Gasnya kita tangkap Kemudian kita bersihin Setelah kita bersihin Kita aluhirin ke 12 kilo Kemudian kita jadikan Pembangkit listrik Sesederhana itu Tapi itu memang hanya Bisa berfungsi di sana Karena lokasinya di tempat Penghasil gas flare-nya Next Next Ini fasilitas yang kita bikin Jadi kita menyediakan Electricity Kita meningkatkan Pendapatan hasil daerah Dan juga kita menjadikan Zero waste Flare yang tadinya Menghasil Merusak lingkungan Akhirnya kita bisa manfaatkan Paling gak mengurangi sedikit lah Next Terakhir Komodo Water Next Ini proyek saya terakhir Di Komodo Di Labuan Bajo Jadi lokasi kantornya itu Yang warna merah itu Next Ada sekitar 2700 keluarga Sebenarnya kita jualan air di sini Nah tadinya Jualan airnya kita menggunakan Jenset dan segala macamnya Sekarang kita mau ekser Kita mau jualan es juga Next Nah ini kita buat Jadi masyarakat itu Kita kasih listrik Lestriknya masih pakai jenset ya Kalau ini Tapi kita bikinin Di jaring listriknya Kabelnya segala macam Sehingga mereka bisa terhubung Suatu saat nanti ada Yang mau ganti jadi PV Itu tinggal diganti Tapi transmisinya sudah ada Next Ini yang kita bagi Bersama Pak Onasonic Yang tadi filmnya di awal kita lihat Yang saya pelajari di sini adalah Bahwa keberadaan listrik itu Untuk masyarakat adalah Suatu pengikat buat mereka Yang tadinya mereka sendiri-sendiri Karena ada solar lantern Mereka jadi gantian Barang-barang Pinjem-pinjeman Ketika ada pemakaman malam Akhirnya mereka bisa Barang-barang memakamkan Orang malam-malam Ada yang melahirkan tiba-tiba Yang tadinya mereka Harus pergi ke labuan baju Dua jam Mereka bisa beresin sendiri Di situ Jadi sebenarnya Listrik yang berupa cahaya itu Adalah mungkin yang paling dasar Yang dibutuhkan oleh teman-teman Kita di pelosok Next Next Nah ini pengembangannya Jadi sekarang saya lagi Sama teman-teman Didukung Hama GIZ juga Untuk bikin solar ice maker Bagaimana caranya kita Membuat es batu Untuk para nelayan Menggunakan solar panel Yang nanti mudah-mudahan Bisa diimplementasi Di seluruh Nusantara Karena kita Negara-negara maritim Dengan banyak Banyak Apa namanya Banyak fisher Dan banyak nelayan Next Jadi ini tujuannya Biar gak ada plastik Terus kemudian Lebih awet Kemudian tidak Merusak lingkungan Next Nah ini Contoh petanya Kira-kira harganya Jualnya bisa berapa Lebih mahal sih Kalau misalnya Dijual di Labuan Bajo Atau dia langsung jual Di pulau Jadi ini kita buat Petai-petanya seperti ini Biar ini bisnisnya itu Bisa berjalan Next Ya Ini teman-teman saya Di sana Next Nah pada intinya adalah Next Sebagai Bisnis company Kita harus bisa Memposisikan diri Dan mengerjakan Apa porsi kita Sebelum Nanti kita lempar Ke masing-masing Pentahelix yang lain Next Next Jadi memang Rasio elektrifikasi kita Itu memang 94% itu Di atas 70 Tapi tetap aja Baru 70% Untuk Papua dan NTT Masih kurang dari setengahnya Nah itu PR kita Bersama sebenarnya Next Tantangannya adalah Sekarang gimana kita Bisa membuat Offgrade-offgrade Sistem yang banyak Kalau kita nungguin PLN Bakal lama banget Sementara teman-teman Kita itu Di daerah Mereka butuh Listrik sekarang Mereka butuh pinter Bisa belajar malam-malam Sekarang gitu Jadi Menutupi gap itu Kita harus ngerjain itu sekarang Sampai nantinya Pemerintah kita bisa Menemukan bagaimana Caranya Mengintegrasikan Grid-grid kecil Yang sudah didesign oleh kita nanti Next Intinya dari kami Percaya bahwa Untuk mewujudkan Suatu bisnis yang sustainable Masyarakatnya dulu Yang harus sejahtera Next Sekian dari saya Semoga bisa Menjadi inspirasi Teman-teman semua Buka aja Buka laprak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya